Intro Hai hai geng rebahan, bertemu lagi dengan aku di channel youtube Prana Arts. Video kali ini kita akan membahas 7 game horror PC ringan RAM 4GB. Beberapa game horror mempunyai spesifikasi yang ringan, bahkan ada juga yang terlampau berat dan tidak bisa dimainkan di PC kesayangan kalian karena tidak memadai. Nah, untuk ulasan kali ini, kami merekomendasikan beberapa game ringan untuk kamu. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, biar kamu bisa terus ikutin perkembangan konten-konten baru di channel ini. Selamat menonton! State of Decay Game ini adalah game sandbox dengan tema zombie apocalypse yang dirilis oleh Unjet Labs pada tanggal 5 Juni 2013 di Xbox 360. Berkat kesuksesannya, State of Decay diporting ke PC dan berhasil memasuki Steam. Sebagai game sandbox pertama dengan tema zombie, game ini sangat menarik perhatian dan wajib untuk kamu mainkan lho gengs. Game ini mengambil latar sebuah pulau yang cukup besar dan dipenuhi dengan zombie. Kamu sebagai salah satu dari sekian penduduk yang masih selamat dari investasi global ini akan berusaha bertahan hidup dengan bekerja sama dengan penduduk lain untuk mengumpulkan makanan, senjata, peluru, bahkan bangunan, dan lainnya. Konsep yang sangat menarik, bukan? Game ini hampir terasa seperti sebuah simulasi zombie survival karena banyak sekali hal yang harus kamu perhitungkan agar bisa bertahan hidup dan tingkat realistisnya juga cukup baik. Sebagai contoh dalam game ini, kamu bebas untuk berkeliaran dengan menggunakan kendaraan yang ditinggalkan di jalan, namun jumlahnya terbatas dan jika kamu menggunakannya dengan asal-asalan, maka bisa saja semua mobil yang akan menjadi rusak dan kamu harus berjalan kemana-mana. Manhunt 2 Perusahaan Rockstar telah merilis versi baru dari game Manhunt. Kisah permainan mengikuti nama Daniel Lamb, seorang pasien mental yang menderita amnesia ketika ia mencoba untuk menemukan identitasnya. Game ini menawarkan padangan orang ketiga, sementara pada titik yang sama, mereka malah mengendalikan penjahat ke Leo Casper. Sama seperti permainan sebelumnya, kamu dapat bergerak di dunia permainan fiksi secara bebas, mengambil senjata dan membunuh sejumlah makhluk musuh untuk maju. Game ini menawarkan untuk meningkatkan fitur stealth yang memungkinkan kamu dapat mendekati musuh dari belakang dan menghilangkannya. Manhunt 2 menawarkan tiga level eksekusi dan masing-masing level memiliki lebih banyak kekerasan dari yang terakhir. Selama pertempuran di game ini, kamu bisa bersembunyi dari musuh dengan hanya tinggal keluar dari sudut pandangnya dan bersembunyi di bayangan. Permainan ini menawarkan fitur yang paling menanjau seperti sejumlah besar senjata, musuh yang kuat, menemukan lokasi baru, mengumpulkan item dan power up, dan lain-lain. Resident Evil 4 Resident Evil 4 Pastinya adalah game tersebut Resmi dirilis untuk PlayStation 2 pada tahun 2005 lalu, Resident Evil 4 tidak hanya menjadi seri paling ikonik di seluruh franchise-nya, namun juga keseluruhan genre action dan horror. Mekanisme gameplay yang ditawarkannya sudah mengalami banyak perubahan. Tidak lagi bekerja sebagai anggota kepolisian RPD, kali ini Leon telah menyelma menjadi agen Secret Service yang jauh lebih berpengalaman. Sebagai agen yang bekerja langsung di bawah pimpinan Presiden, dia akhirnya ditugaskan untuk menyelamatkan putri Presiden US bernama Ashley Graham yang telah diculik. Leon kemudian dikirim ke sebuah wilayah pedalaman Spanyol, di mana tempat persembunyian aliran sesat yang telah menculik Ashley, dia kini ada di sana. Dari sinilah petualangan Leon dalam bertahan hidup mulai diuji, di mana dia harus berhadapan dengan banyak sekali bahaya dari penduduk yang terinfeksi virus Las Plagas dan aliran sesat Los Illuminados tersebut seorang diri. Lelaki-lelaki terus menyerang manusia. Bahkan apokalipsnya tidak bisa menjelaskan itu. Metro 2033 THQ telah bekerja sama dengan pembuat game asal Rusia untuk menciptakan game ini. Sebuah game aksi yang mempunyai misi utama menyelamatkan kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Cerita dimulai dalam stasiun kereta api bawah tanah yang telah luluh lantak akibat bom yang meledakan Moskow. Game ini mengisahkan tentang upaya bertahan hidup, di mana nasib umat manusia terletak di tangan pemain. Pada tahun 2013, dunia dikisahkan telah hancur akibat oleh sebuah peristiwa apokaliptik, yaitu sebuah kejadian di mana umat dimusnahkan dengan ledakan nuklir dan berbagai wabah mewatikan. Kejadian ini pun akhirnya mengubah permukaan bumi menjadi sebuah gurun pasir yang beracun. Dalam dunia ini, kamu akan berperan sebagai Eritem. Meski telah lahir sesaat sebelum terjadinya peristiwa apokaliptik, Eritem tetap tumbuh besar dalam kegelapan dunia bawah tanah. Karena belum pernah melihat dunia luar, perjalanan menuju kota Metro Station pun bakal terasa berat bagi para pemain, dan serangkaian misi siap menanti. Dead Island Selamat datang di Pulau Wisata Tropis, Banoy. Daerah wisata bagaikan surga tropis ini merupakan mimpi semua orang yang ingin menikmati liburan bersama orang tersayang. Seakan mimpi indah yang berubah menjadi buruk, terjadi sebuah bencana yang tidak dapat dijelaskan asalnya, yaitu wabah zombie. Seketika semua orang mulai saling menerkam dan liburan indah merubah menjadi ajang bertahan hidup. Tema survival horror yang diusung Dead Island mungkin sudah terdengar biasa di telinga gamer. Apalagi untuk para pemain veteran yang telah memainkan semua game bertema horror. Namun Dead Island memiliki sebuah keunikan yang tidak dimiliki oleh game sejenis lainnya. Apa itu? Game ini adalah action role playing game. Semua unsur yang melengkapi game ARPG ada di sini. Bila dilihat sekilas, Dead Island tidak ada bedanya dengan game first person shooter biasa. Kamu memainkan game ini dari sudut pandang orang pertama, dan bagian tubuh yang dapat kamu lihat hanyalah senjata yang di bawah. Lalu di mana unsur ARPG dalam game ini? Nah, kamu dapat menemukannya pada beragam benda yang dapat ditemukan dalam permainan dan sistem skill karakter. Sekarang bayangkan, kamu berada di pulau impian tersebut dan berusaha menyelamatkan diri. Fear 2 Project Origin Game horror bernuansa supranatural kembali hadir dengan membawa lebih banyak rasa takut. Teror supranatural dari sosok bernama Elma kembali hadir dengan misteri dan mistiknya. Game ini dimulai beberapa saat sebelum bom nuklir diluncurkan pada bagian akhir dari game Fear. Toko utama adalah Sersan Michael Beckett dari sebuah pasukan khusus bernama Delta Force. Pada awal game, Beckett mengemban misi untuk menangkap Genevieve Aristide, presiden dari perusahaan bernama Armacamp Technology Corporation atau ATC. ATC adalah perusahaan fiksi dalam seri ini yang mencoba menggunakan kemampuan supranatural ke dalam teknologi militer. Dalam game ini terungkap, perusahaan ini bertanggung jawab dalam melakukan eksperimen yang ada pada akhirnya membunuh Elma seorang gadis dengan kemampuan supranatural yang luar biasa. Meski secara fisik sudah mati, Elma tetap hidup sebagai sebuah kekuatan supranatural bagikan hantu yang meneror toko utama dalam game ini. Penumbra Black Clock Gold Edition Apa yang kamu pikirkan saat kamu kehilangan seorang ayah? Mencarinya? Ya, mungkin itulah salah satu cara yang pasti kamu lakukan agar bisa bertemu dengan ayahmu kembali. Begitu juga dengan Philip yang kehilangan ayahnya. Di sini kamu akan melakukan sepak terjang di sebuah tempat misterius, menakutkan, dan membuat kita semua penasaran. Game besutan Paradox Interactive ini adalah game horror yang tak kalah seram dengan game legend horror bernama atau berjudul Amnesia The Dark Descents. Di game ini pula memiliki genre yang hampir sama dengan game Amnesia The Dark Descents, yaitu horror, misterius, dan FPS. Pada awalnya, game Penumbra ini adalah bagaimana caranya bertahan hidup dari berbagai musuh yang ada. Tapi yang namanya bertahan hidup, pastinya kita perlu pintar-pintar dalam melakukan sesuatu. Jadi dengan arti lain, Penumbra ini bukan hanya menguras mental kita agar kita takut, Namun di game Penumbra ini kita juga perlu menggunakan otak agar bisa melanjutkan game. Nah, sementara bagi kamu yang ingin mencoba memainkan game ini, kamu mungkin tak perlu was-was mengenai spesifikasi, karena pada dasarnya game ini hanya membutuhkan spesifikasi yang rendah, jadi mungkin kebanyakan gamers sudah bisa memainkan game ini secara lancar. Nah, itulah datar game horror yang bisa kamu mainkan malam ini. Kalau aku sih nggak dulu ya, takut. Nah, daripada takut, seperti biasa aku mau pantun dulu nih gengs. Berlatih perang para tentara, agar negeri tidak kalah. Maafkan kami, wahai saudara, jika banyak berbuat salah. Terima kasih telah menyaksikan konten ini hingga berakhir. Please like, comment, and share this video. Jangan lupa subscribe juga ya. Tekan tombol lonceng untuk mendukung perkembangan channel ini. Faih pamit undur diri. Terima kasih telah menonton!